ya ini adalah untuk mempunyai rangkaiannya sahabat ya jadi sahabat guys jadi karena untuk kita mendapatkan ikan besar ini kita harus kuat ya makanya disini kita menggunakan neckline ya jadi kita diikatkan jadi satu rangkaian itu dua dua kail dua huk nah dikailkan lalu nanti kita dilep pakai lem besi ya supaya lebih merekat dan ini saya dicoba berkat kali ini tidak pernah putus gitu ya karena saling saling mengikat nih sebenarnya eh simpulnya silahkan tergantung sahabat-sahabat guys yang memahami tentang bagaimana cara membuat simpul antara neckline sama hook dan satu lagi ya Oh ya untuk jaraknya nanti disesuaikan dengan panjang umpan ya karena yang akan kita gunakan adalah umpan ikan ya semacam tongkol tongkol nanti suku panjang jaraknya sekitar ya antara hook satu dengan hook duanya sekitar 10 cm ya atau 15 cm disesuaikan saja nih sahabat guys ya sesuai dengan umpan yang tersedia oke kita dilep lagi nah ini sudah beres itu kan menjadinya seperti itu nah ini untuk nanti mengkaitkan satu nanti di kepala ikan atau di mulut ikan yang satunya di badan ikan sehingga ikan dia akan rapih dan contohnya adalah ini jadi jaraknya sekitar lima jari ya lima jari ya antara 10 cm yang sesuaikan dengan kemampuan atau misalnya pempan yang akan kita tempelkan oke mari kita coba tekniknya nih bersama kok Ali saya sekali ini mau menunjukkan teknik koncer ya teknik koncer dengan kail yang saya beli wire beri wire menurut saya disambung pakai lidar lidarnya bukan lidar kaleng-kaleng nih ya 60LB kemudian sudah saya beli ranggung ranggung ya jadi kita kali ini karena posisinya harus kecang dan masih siang juga biasanya kalau di Samudah India ini kosong pasir masih banyak ikan pakolnya ya kita tekniknya memoncer oke gori umpan sebesar ini jadi kemungkinan ikan pakolnya akan takut untuk memakan ini jadi yang predator besar yang makan kita doain aja cari keberuntungan cara masang-masang pun cara masangnya beda ya kita ukur dulu panjang kail ini kita rakit sendiri dengan panjang umpan ini kita buka mulutnya ini teknik langka nih yang saya buka teman-teman ya sekarang saya masang begini mau ditunjukkan ke channelnya Kang Kanda nih ya begini ya ini masuk dari tenggorokan kemudian ini masuk ke mulut ini kita pergunakan poncer ini ikan apa saja ikan predator yang ini naikkan ke atas ya begini tuh jangan ke bawah kita tandain dulu sudah kasih tanda ya pasti ya ya sedikit ini kan bagus ya mulus mulus oke kita coba ya kita pakai OH kalau kita lempar kalau joran-joran kainnya sih ini jangan dilihat ini ya udah udah terlalu tua oke dan memang kita mau datang alat yang keras berat P-nya aja P5 nih tunggu ya hasilnya nanti silahkan lihat ya terima kasih mereka tunggu sahabat guys bagaimana keberuntungan siang sore ini bersama Kang Kanda Engler Indonesia mantap udah selanjutkan sip lagi traveler oke oke Pasang umpan Pasang umpan yang gede satu ekor Ikan ya Itu dia Itu dia Udah nampak tuh coba guys Ini lupanya nih Ini pake ranggum Tuh Tidak dilempar aja Ini kita semacam dasaran nih Tidak Tidak Udah nampak Tidak 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 Puter kesini Berita 2022 Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati